Oke, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. ACI IKC Leader Stop. Malam ini, narasumbernya luar biasa. Millenial. Uyih. Millenial. Padahal seangkat lama masih ini. Amin, amin, amin. Ini ada Mas Handy Setiono. Beliau. Halo, hai, hai. Biasanya kalau ketemu Mas Handy, saya cipika-cipiki. Jadi sekarang... Kalau di Youtubenya gimana Mas Handy? Ciri khasnya? Ciri khasnya. Antul. Salam cuan ganti sekarang. Salam cuan. Oke, oce. Cuan. Oke, oce. Oke, oce juga. Ya, Mas Handy. Ini saya kepercintaan teman-teman tentang Mas Handy. Ini kebetulan ada sukses kerajaan kebab Turki Baba Raffi di Instagram beliau. Ini tujuh hari lalu Mas Handy posting beliau pendiri dan CEO Baba Raffi Enterprise. Sekarang juga... Ini yang baru nih. Saya baru lihat postingan-postingan Mas Handy menarik. Presiden Direktur PT Makan Ikan Indonesia. Atau brandnya Ngikan. Ini semua saya ada, Mas Handy. Betul. Nggak jauh dari rumah saya ada restorannya tuh, Ngikan. Kemudian ada owner cake berkinian. Oh iya, order dong, craft food, Mas. Siap, nanti saya order. Siap. Beliau juga Asia Top 10 Young Entrepreneur Award. Itu tahun berapa tuh, Mas Handy tuh? 10 tahun lalu. 2015. 5 tahun, enggak. 5 tahun. 5 tahun lalu. Luas ya, kemudian. Kalau disini seputusan pendidikan SMA. Kalau nggak salah pernah kuliah juga, tapi terhenti apa? Udah selesai kan, Sandy? Ya, kuliah di ITS berhenti, nggak selesai. Terus lanjut di Harvard. Saya lanjutin executive education di Harvard tahun kemarin. Jadi, mulai bisnisnya tahun 2002, Mas Handy ke Qatar karena ayahnya bekerja di sana dan melihat kebab. Dan membawa kebab ke Indonesia ini bisa dicual. Akhirnya, tahun 2003 mulai 1 belobak, modal 4 juta. Tahun 2007 langsung boom, 336 outlet di seluruh Indonesia. Dan sekarang ada 1.300 outlet kebab Baba Raffi tersebar di Indonesia dan manca negara. Dan Malaysia, Filipina, Cina, Sri Lanka, Indonesia. Dan sekarang yang lagi rame, saya lihat postingan Mas Handy, Ngikan. Itu... Ngikan, Alhamdulillah. Ngikan, Yuh. Oh ya. Nanti Mas Handy cerita ya tentang itu. Dan Mas Handy ini juga... Sahabat saya lama, kita pernah juga di Kadin itu. Masih ya, di Kadin kita juga masih... Masih bareng di Kadin. Mas Handy juga yang ngajak saya ke Kadin tahun 2011. Dan sekarang berdomisili di Surabaya. Mas Handy, ini mau singkat cerita. Sekarang gini, OKOC itu kan gerakan penciptaan lapangan kerja melalui kewirausahaan. Kita berharap banyak buka lapangan kerja melalui wirausaha-wirausaha yang ada. Jadi, kalau orang satu berobak kayak Mas Handy di tahun 2003, satu berobak, akhirnya Mas Handy membuat satu lapangan kerja buat Mas Handy sendiri. Nah, malah Mas Handy nggak mau buat sendiri. Malah buat-buat orang lain. Empat tahun kemudian, 336 outlet di seluruh Indonesia dengan sistem kemitraan ya, atau warah laba. Sampai sekarang lebih dari 1.300, bayangkan lapangan kerjanya dapat tuh yang tercipta dari 1.300 gerobak. Kalau ada satu gerobak dua orang, berarti udah 2.600 lapangan kerja yang tercipta oleh Mas Handy. Itu yang kita inginkan di OKOC, Mas Sandi Uno juga terus menggaungkan semangat kewirausahaan supaya permasalahan sosial di Indonesia ini, lapangan kerja bisa tercipta banyak. Apalagi di COVID ini, banyak banget PHK yang terjadi. Nah, ini kita yang UMKM ini masih kokoh, ya Allah berdiri. Mungkin cerita Mas Handy, kenapa Mas Handy mengambil jalur kemitraan atau warah laba untuk membangun kerajaan bisnisnya. Iya, jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih Mas Iim udah berkenan mengundang dan silaturahmi lagi bertemu sama sahabat lama saya, Mas Iim. Kita udah 10 tahun ya, sohiban ya, temenan udah 10 tahun ya Mas. Dan sekarang silaturahminya bisa terhubung di IG Live dan Youtube Live serta Zoom Call juga, ini luar biasa. Saya juga maunya Pak. Sorry, di Zoom-nya boleh di Mas Handy, di videonya biar terlihat di Zoom. Di Zoom. Ini, sudah saya nyalain. Sudah saya nyalain. Sudah ya. Terlihat kan? Oke, terus ada teman-teman saya juga yang hadir, dan Rahman, Mas Randy, teman-teman yang sudah hadir hari ini. Alhamdulillah, minggu-minggu malam bisa berkenan untuk sharing, berbagi cerita, berbagi pengalaman juga. Kebetulan benar, Oke OC ini didirikan oleh guru mentor suhu saya, Mas Andi Uno, yang beliau juga hari ini mengadakan lelang amal untuk COVID. Ini luar biasa, mudah-mudahan hasilnya juga banyak, semakin banyak yang mendapatkan berkah. Dan kebetulan, Presiden dan Ketua Oke OC Indonesia adalah Mas Iim. Bro, Iim, sahabat saya ini Presiden dari Oke OC Indonesia. Luar biasa. Wow, mantap. Terima kasih. Terima kasih ini. Terjuang. Ini hebat, 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 hebat. Saya bangga sama Mas Iim. Jadi benar, Mas Iim dan saya sama-sama merintis usaha kecil-kecilan. Kalau dulu saya ingat banget Mas Iim merintis usaha dokter komputer. Di awal-awal, saya mendirikan usaha kebab yang sama-sama kita rintis. Udah belasan tahun ya Mas. Saya mulai dari 2003, Mas Iim juga sama. Mulai dari ya pas usia muda. 2003 juga. Dan benar, kebetulan bersyukur banget Mas. Jadi kebab ini bisnis cikal bakal usaha pertama saya. Di antara 17 bisnis saya yang lain yang sekarang berkembang di bawah bendera beberapa enterprise, kebab adalah cikal bakalnya. Dan ya saya harus bersyukur karena memang kebanyakan bisnis awal itu adalah bisnis yang masih proses pembelajar dan gagal itu terjadi di bisnis-bisnis awal. Tapi saya bersyukur kebab ternyata adalah salah satu bisnis yang masih bertahan sampai sekarang dalam usia 17 tahun dan berkembang dengan sistem franchise dan kemitraan. Jadi ya itu cikal bakalnya. Akhirnya saya membuka bisnis-bisnis lain seperti Forestry Coffee, Kekinian, kontainer kebab, tambah udang paname, dan berinvestasi sebagai angel investor di beberapa bisnis lain. Memang tidak semuanya sukses, tidak semuanya berhasil. Namanya juga bisnis. Tapi dengan pengalaman dan perjalanan usaha 17 tahun dan mengalami 4 kali krisis dalam perjalanan bisnis hingga sekarang krisis keempat, mudah-mudahan di krisis kali ini pandemi COVID-19 kita sama-sama bisa bertahan. Oh ya, luar biasa. Jadi 17 perusahaan Mas Andi ya di dalam satu-satunya beberapa bisnis ini. Betul. Oke, biasa. Banyak kan di kuliner Mas Andi? Kebanyakan kuliner. Walaupun tidak semua ada tambah udang paname, budidaya, ada aura dermatologi, itu klinik dermatologi bersama aura kasih, dan bisnis-bisnis lain juga. Yang kebanyakan kita kolaborasi dan menggandeng teman-teman yang punya keahlian dan ekspertis di bidangnya. Gitu. Sama Mas Ima aja nih yang belum berhasil collab-nya, belum ketemu nih. Oke, siap. Amin. Ya, sukses. Dan tadi Mas Andi, kenapa ngambil konsep kemitraan seperti franchise Mas Andi? Ya, jadi memang franchise sendiri adalah konsep sharing economy. Franchise sendiri adalah konsep sinergi dan kolaborasi. Ada opsi, ada pilihan di mana kita kalau berkembang bisa dengan membuka cabang sendiri, atau own store ownership. Tapi tentu modalnya besar. Harus dikumpulkan dari keuntungan profit usaha baru bisa membuka cabang lagi. Sehingga pertumbuhan kalau menggunakan own store ownership, atau saya menyebutnya outlet mandiri, itu lama. Karena harus ngumpulin keuntungan dari cabang-cabang sebelumnya baru bisa buka cabang lagi. Nah, akhirnya saya menggunakan strategi franchise waralaba untuk pengembangan cabang yang ternyata cukup efektif dalam perkembangannya, di mana saya menganut skema sinergi dan kolaborasi, dan franchise adalah salah satu caranya, di mana kita saling berbagi manfaat dan berbagi secara ekonomi dalam hal pengetahuan bisnis yang dikembangkan dengan sistem franchise. Gitu masih. Oh yes, luar biasa. Kemarin terakhir ikut pameran franchise di JCC, terakhir sebelum pandemi, bulan apa Mas Endi? Terakhir itu bulan Maret ada di Balai Kartini ada pameran franchise. Itu udah terakhir banget. Setelah itu pameran ya industri mais semua kan pada, kemudian tidak boleh mengadakan event lagi, sehingga sudah tidak ada lagi pameran-pameran franchise. Tapi memang betul kita biasanya mengikuti event-event franchise expo di JCC, Balai Kartini, dan selalu mengambil posisi stun boot di depan, yang bersamaan dengan merek-merek minimarket yang nasional, kita biasanya juga ada di sebelah mereka stun kita. Dan itu cukup bagus. Tapi memang sekarang tantangannya berbeda ya, di saat orang bicara franchise tentu, kalau kondisi sekarang orang udah menahan berinvestasi, orang sudah tidak lagi datang ke keramaian, orang sudah tidak lagi makan line-in di tempat, sudah tidak lagi datang ke mall, sehingga challenge-nya berbeda. Ini yang kemudian kita harus mencari adaptasi non-normal versi kita masing-masing. Kalau yang ikan ini sejak mulai bulan tahun berapa Mas Endi? Ini kan saya mulai tanggal 13 Oktober 2019, jadi baru 6 bulan yang lalu, saya grand earning bersama seluruh founder, bersama Rachel Venya, Okin, kemudian teman-teman Vistreet, dan saya sendiri, yang kemudian kita merilis cabang pertama di Tebet, di outlet Warmi Tebet, dan Alhamdulillah ternyata boom meledak. Sekarang jumlah cabang yang sudah beroperasi sebanyak 140 cabang. Oh cepat deh, 140 cabang dalam waktu 6 bulan. 6 bulan ya? 6 bulan, dan selama pandemik Alhamdulillah tidak ada yang tutup, tidak ada yang tutup Mas, ngikan yuk selama pandemik Alhamdulillah. Ini juga franchise ya, ngikan ini? Franchise, betul-betul. Ya kalau pionir, kuncinya apa sih? Kita harus tahu USP keunikannya. Kebanyakan orang kalau mau berbisnis kuliner, makanan ayam, banyak yang jual ayam geprek. Tapi sudah terlalu mainstream, jadi kalau saya berjualan ayam lagi, ayam geprek lagi. Sudah banyak yang berjualan menu sejenis. Akhirnya, kita bikin nih ikan ditepungin, jadilah ikan. Pakai nasi liwet, pakai aneka sambal nusantara, yang ternyata, Alhamdulillah diterima market dengan baik. Dengan harga yang sangat terjangkau, cuma Rp19.000 gitu. Jadi kuncinya, ini kalau menjawab pertanyaan dari Pia 252, favorit saya, cari diferensiasi keunikan yang belum ada di market. Jadi kalau ikan, kalau ikannya adalah ikan ditepungin, yang belum ada. Masa ini selalu membuat bisnis yang pionir ya. Waktu itu kebap juga pionir nih. Pertama kali di Indonesia, dan saya baca sejarahnya, mencoba ini bakal laku, nggak sempat ragu, bakal laku apa nggak. Tapi ternyata Mas Yandi yakin, punya USP, akhirnya dijual, dan masak sendiri waktu itu ya, saya lihat foto-fotonya. Dan langsung, dan malah banyak sekarang orang follow kebap, seperti Mas Yandi juga. Nah ini, ikan juga luar biasa, memang kalau lihat surveinya, semua ayam. Semua serba ayam, dan yang paling laku di, apa namanya, di marketplace, seperti GoFood, dan lain-lain juga ayam. Nah sekarang Mas Yandi membuat USP sendiri, ikan, ikan ditepungin. Dan memang pemerintah juga bilang, ayo pasarkan ikan, karena kekayaan kita. Gemar makan ikan. Gemar makan ikan. Itu juga membantu banget. Itu ada kerjasama juga, sama Kementerian Kelautan, Mas Yandi ada. Nah, jadi pas kita kemarin launching bisnis nyiikan, se-Oktober, kita launching, dua bulan kemudian, kita terima penghargaan dari Kementerian Kelautan, karena kita memasihkan gemar makan ikan. Jadi Alhamdulillah. Jadi sudah mendapat apresiasi, dan bersyukur banget sih. Wah, mantap. Mantap. Ya. Nah tadi ada Mas Odi. Mas Odi tuh Mas Odi. Oh ada Brodi. Wih, mantap. Wih, mantap. Ini sahabat saya, owner Kofi Tofi Big Boss. Iya. Makasih. Para yang lain, Mas Odi. USP itu apa sih? Mungkin Mas Yandi bisa jelasin lebih detail, dan khususnya juga. Apa ya? Di, di, ngikan itu apa? Keunikannya. Ya, yang tersebut. Ya, jadi ya USP, of course, selama saya jurus-jurus basic, kita kalau mau berbisnis, dan itu biasa disampaikan kalau kita ikut seminar-seminar, unique selling proposition, di mana kita harus tahu apa sih keunikan kita di sisi misalnya branding, packaging, kemudian di sisi tampilan gerai, juga harus ada keunikannya di sisi pelayanan, misalnya uniformnya, uniqueness di sisi tampilan uniform, dan sebagainya. Kemudian yang paling utama adalah uniqueness di sisi produk. Apa pembeda produk kita dengan produk lain yang ada di luaran, yang cuma kita doang yang punya. Kita kalau bisa identify satu aja keunikannya, identify satu aja uniquenessnya, dan itu kita bless terus-menerus sebagai bahasa branding untuk konsumen supaya lebih mengenal, harusnya efektif, karena bisnis yang sukses adalah bisnis-bisnis yang berhasil mengidentifikasi sedikit saja perbedaan pada bisnisnya yang kemudian dikomunikasikan terus-menerus. segitu. Oke. Ya, nanti. Ini keberapa nih, Mas? Oke Oce Leader Talk? Ketiga. Ketiga? Ketiga. Oh, mantap. Ini Oke Oce Leader Talk kita menghadirkan tokoh-tokoh bisnis. Kata aja sebelumnya pembicara, Mas. Kalau yang sebelumnya, Pak Subiakto dan juga Mas Ibu Hadi. Siswa. Wah, kehormatan dong. Jadi kita para pemimpin bisnis maupun pemimpin organisasi para para pakar ya, para pakar yang pemerhatif usaha dan lain-lain yang bisa memberikan instruksi dan ilmunya bagi Nah, ini lebih ke bisnis baru pertama nih sama Mas Sandy. Jadi, tadi ada yang tanya Mas Sandy, ikannya jenis ikan apa Mas Sandy? Kita pakai tilapia ikan nila. Jadi, beda sama yang lain, biasanya pakai ikan dori, saya nggak mau. Saya pakai ikan tilapia. Lebih mahal, tapi lebih fresh. Ya, lebih fresh. Enak, saya suka ikan nila. Kalau Mas Sandy kan berarti butuh banyak sekali ya dari 140 cabang itu ikan nila. apakah dingikan ini juga membantu sumbernya? Misalnya, nelayan yang memberikan. Apa yang dilakuin Mas Sandy? Ya, jadi kita mengambil hasil panen dari petambak-petambak lokal. Jadi, kebetulan termaksud di budidaya ya, ikan tilapia ini. Jadi, dan Alhamdulillah kita sudah kerjasama sama supply yang hasil panennya bisa memenuhi kebetulan kita. Kita cukup besar Mas. Kaget saya Mas. Sekarang kita udah di posisi, sebelum pandemik ya Mas. Ini data Februari kemarin, dimana of course sebelum pandemik pasti paling tertinggi. itu kita sudah mencapai 110 ton per bulan penggunaan konsumsi ikan tilapianya. Itu kan luar biasa. Wow, 110 ton per bulan. Oke. Berarti ini 140 cabang ini ada di berapa daerah? Hampir di seluruh Indonesia. Baru 6 bulan. Saper Mas, kasih waktu. Terlalu kita akan mengejar jumlah cabang si es kopi susu yang baru dapat investasi 1 triliun itu. Sabar, pelan-pelan. Sudah mantar. Tapi saya suka sekali juga bahwa berarti seluruh Mas, sending ikan ini juga membantu para petambak pendat-pelat ikan pada penelayan, petambak untuk mereka bisa terserat ya ininya hasil panennya sehingga juga bisa menambah lapangan pekerjaan juga buat mereka. Itu yang kita inginkan juga. Teman-teman silahkan yang ingin bertanya bisa tulis juga langsung di Instagram. Nah ini ada pertanyaan dari Mas Lutfi. Ketika kita ingin memultipyai cabang, apa yang momennya yang ketika kita harus cabangnya bisa dimultiply, bisa di perbanyak cabangnya. Momennya apa Mas, Andy? Ketika itu? Gini, yang pasti pilot project store atau outlet pertamanya itu harus rame dulu. Harus sukses dulu. Gimana caranya sebelum kita membuat sistem franchise atau kemitraan kita harus punya prototype store yang rame, yang booming, yang meledak. Jadi bayangin kalau ikan kita launching pertama customer beli antri 3 jam, antrinya aja sampai 3 jam. Kemudian efek viralnya juga luar biasa gitu, sehingga di sisi demand market sudah dapat. Yang kedua di sisi operasional, kita harus menguasai sisi operasional dengan baik, bagaimana supply chain, distribusi bahan bakunya tidak hanya di satu lokasi aja, biasanya kalau kita cuma punya satu dua cabang masih gampang ngurusinya, tapi kalau sudah punya multi cabang kan lebih susah, nah operasionalnya juga harus dikuatir. Yang ketiga di sisi SDM, SDM juga sama, jadi bahwa nggak cukup hanya bahwa kita sendiri yang mengelola dengan karyawan yang ada di store, tapi harus punya manajemen, misalnya level supervisor, manager, GM yang bantu operasional usahanya berjalan dengan baik. Baru yang terakhir di sisi finance, dipastikan bahwa cabang pertama ini secara bisnis untung dulu, kalau bisnisnya sudah untung, profit, ya terbukti, teruji, setelah dikurangi biaya operasional dan sebagainya, baru kita bisa kembangkan dengan sistem kemitraan. Jadi poin-poin itu sih masih saya pikir. Yang utama brand, kemudian operation, kemudian finance, dan ini SDM atau sumber daya. Kalau itu sudah kuat, langsung kita kembangkan, boleh dengan sistem kemitraan atau membuka cabang sendiri. Ya, ini pas satu cabang ini nunggu berapa bulan bisa di, akhirnya diputuskan untuk membuka kemitraan. Satu bulan kemudian langsung. Jadi bukan bergantung pada bisnisnya, tapi bergantung pada kesiapan manajemennya. Kalau ngikan, backup manajemennya kan tim Bapak Raffi. Tim Bapak Raffi kan sudah biasa ngelola ribuan gerai. Jadi ya, tanggal 13 Oktober saya launching franchise, dua hari kemudian sudah ada yang bayar DP buat commitment fee untuk buka cabang lagi buat buka franchise. Sekarang gitu man. Kenapa? Karena sudah siap. Jadi ya, dalam interval waktu tertinggi kita bulan Desember membuka 31 cabang serentak, 31 cabang. Februari kita buka sekitar 28 cabang. Kenapa? Karena timnya sudah ready. Bukan sesuatu yang baru kan membuka cabang untuk timnya. Nah, itu kesiapan SDM yang harus disiapkan. Dan yang paling penting adalah personal brand yang masih Andy sebenarnya. Personal brand yang masih Andy. Sudah tinggi banget. Nah, sekarang masih masih sudah mulai saya sudah mulai mengurangi eksistensi saya dimuncul di masyarakat. Dulu betul strateginya personal branding. Sekarang saya justru banyak menggandeng teman-teman yang mungkin lebih dikenal di sisi target market yang ingin dicapai. Misalnya konten kreator atau mungkin teman-teman yang punya followers banyak di sosial media itu justru lebih menjual dibandingkan saya yang notab ini mungkin sudah gak muda lagi. Jadi saya sekarang udah mulai gak terlalu muncul mas benernya. Tapi berhubung masih imundang saya jadi saya gak mau menolak. Ini sahabat saya imundang jadi saya harus muncul. Gitu. Sekarang lebih sering munculnya di yayasannya ya Andy Setiano Foundation. Ya, terinspirasi sama si Im sebagai pendiri eh apa-apa Presiden OKOC Indonesia ya kemudian Bang Sandi mentor kita bersama miliki F1 Foundation ya saya juga terinspirasi bikin HS Foundation gitu mas. Oke. Ada pertanyaan Mas Andy. Untuk lokasi untuk lokasi pilih murah tapi sepi atau mahal tapi rame kalau mahal modalnya gak nyampe katanya. Ini akhirnya tengah-tengah diuji coba dua-duanya. Kalau bisnisnya berkonsep boot bisa diuji coba. Jadi jangan terlalu sepi banget juga tapi sedang-sedang lah tapi mungkin trafficnya gak terlalu high traffic banget. Kita uji coba mana yang ternyata bisa cover operation. biaya sewa kan bisa kita masukkan di biaya operasional bulanan misalnya. Jadi kalau kita punya dua lokasi kita uji coba aja satu di lokasi biasa yang trafficnya mungkin gak rame-rame banget tapi harga sewanya gak terlalu mahal sama lokasi satunya yang dia relatif lebih tinggi sewanya tapi trafficnya juga high traffic. Nah ini kita uji coba dan kita bikin simulasi PNL-nya dari kedua lokasi ini mana yang masuk. Of course ekspektasi dengan sewa yang lebih tinggi pasti berharap omsetnya juga lebih tinggi tapi kalau kita hitung di bottom line atau di net profit sama gak keuntungannya dengan lokasi yang biasa-biasa saja atau bahkan mungkin lebih menguntungkan yang lokasi biasa-biasa saja jadi kita kalau membuka cabang akhirnya ketemu formula terbaiknya seperti apa gitu. Oke. Kalau saya mengambil lokasi gini ini kalau rumah saya kalau saya mengambil lokasi yang gojek friendly yang grab friendly takeaway friendly dan harga sewa lokasinya reasonable dan tidak mahal. Contoh jadi saya agak gak terlalu banyak lokasi-lokasi di dalam mal. Kenapa? Karena mal sewanya mahal. Kemudian tidak gojek friendly tidak online friendly terhadap online application karena teman-teman ojol kalau mau masuk ke mal itu banyak yang mengeluh kesulitan kalau mau ambil pick up orderan di mal. Dan sewanya mahal dibandingkan dengan sewa ruko atau sewa misalnya saya sewa selain ruko lokasi-lokasi kontainer yang saya wajar mungkin bisa saya bayarkan bulanan tapi online friendly gitu loh teman-teman ojol mau datang mau pick up juga mudah nah saya prefer lokasi yang kedua kalau saya pribadi gitu. Oh ya betul-betul setuju tuh oh ya ini saya baru dapat nih benar sekarang membantu teman-teman ojol bisa di share di materi oke-oce itu mas oh ya betul ini baru nih kan biasa orang lokasi-lokasi lokasi berapa kali tiga kali enam kali sebut cari lokasi ya setuju mas Andy jadi nah itu dari 130 130 cabang ya eh 140 cabang ya dalam satu hari tadi 30 cabang launching itu kebanyakan dalam satu bulan 31 cabang bulan oh ya satu bulan itu tempat kebanyakan si mitra udah punya atau harus mas Andy yang carikan dan harus sewa atau mitra udah nawarin saya udah punya tempat nah kita memberi guideline lokasi yang sesuai gimana sih Ruko yang luasannya berapa yang fast cutnya gimana yang kira-kira range harga sewanya berapa itu kita beri guideline ke masing-masing mitra sehingga mitra bisa mencari sesuai dengan potensi lokasi yang baik di lokasi di kotanya masing-masing jadi di Batam kita baru launching mas pandemik tiga hari yang lalu rame mas padahal gak ada meja gak ada kursi kan gak boleh dine in tapi tanpa meja tanpa kursi langsung dari hari H plus 1 online kita aktifin booming mas ternyata ya karena kekuatan brandnya udah dapet begitu kita launch cabang pertama di Batam pokok cabang pertama di masing-masing kota aja udah pasti auto rame jadi begitu tiga hari lalu PSBB tanpa meja tanpa kursi ya kita launch di Batam Alhamdulillah ya saya lihat dokumentasinya bersyukur banget rame antrinya gak kalah sama yang pas kondisi sebelum pandemi gitu mas ini mas Andy sistem franchise nya apakah mereka si mitra ini yang full operate atau dari tim manajemen ada dua ada autopilot ada sistem reguler kalau reguler dikelola sendiri oleh mitra kalau autopilot kita yang kelola dengan sistem bagi hasil gitu mas biasanya autopilot ini buat investor sih bu jadi mereka invest tapi gak punya waktu buat ngelola akhirnya kita yang kelolakan gitu oke bisa gitu ya oke nah tadi ada pertanyaan juga mas tadi pertanyaannya setiap outlet kan perlu SDM atau GM yang orang yang dipercaya betul bagaimana Andy mendapatkan orang yang bisa dipercaya di setiap outlet dan juga memilih orang yang tepat untuk ditempatkan disana oke ada dua cara satu dididik dan dilatih dan dibangun karakternya dan team buildingnya secara organik yaitu dari kaderisasi yang terjadi di organisasi bisnis kita jadi mereka yang berkarir dari bawah kemudian bagus naik posisi bagus naik posisi bagus naik posisi sehingga akhirnya sudah memahami behavior dan culture kita digabungkan dengan talent-talent yang sudah memiliki experience dari luar ya istilahnya kita buying talent jadi gak bisa juga kita hanya ngandalin SDM dari dalam kita bisa harus kombinasikan antara membeli expertise dari luar dengan menggabungkan keahlian yang sudah dibangun dari dalam ini yang kemudian menjadi culture yang kira-kira bisa fine tuning sesuai dengan kondisi yang kita inginkan jadi kalau saya menerapkan memberi ibaratnya satu kesempatan ke team kita yang mau yang punya kinerja baik untuk naik posisi kita kan jadi manager jadi posisi yang lebih tinggi yang kemudian dia bisa ngajari tim di bawahnya tapi untuk divisi-divisi baru misalnya Markom Digital Marketing atau IT yang saya notabene belum punya bibit-bibit yang berasal dari bawah di bidang tersebut akhirnya saya cari talent dari luar yang kemudian bisa memiliki keahlian tersebut videographer dan sebagainya ya kita cari dari luar itu yang kemudian digabungkan berarti tim ikan ini juga memang sudah orang-orangnya sudah terdidik di tempat Mas Handy nah bikin regional misalnya wilayah misalnya ada regional khusus Jawa khusus Mata ya jadi konsepnya memang karena kolaborasi ya jadi saya bangun tim itu kalau saya bicara tim konten sosial media branding marketing ya tentu saya gak usah mulai dari nol mengingat partner saya ya content creator nomor satu di Indonesia Rachel Fenya dan Okin saat saya bicara product development saya juga gak gak bingung karena partner saya teman-teman Vistreet saat saya bicara franchise pengembangan bisnis juga saya gak bingung wong background saya 17 tahun di bidang franchise jadi begitu kita menggabungkan kekuatan-kekuatan ini jadilah tim Avenger kira-kira gitu Mas ini juga berlaku pada saat kita ekspansi ke luar kota luar pulau ya kan saya udah punya depo-depo di luar pulau di 12 lokasi di 14 lokasi sekarang seluruh Indonesia ya kita mengutilisasi existing depo yang kita sudah ada gitu Mas jadi ada central kitchennya Mas ya ya oke oke terus ada pertanyaan sebenarnya bukan pertanyaan nih banyak yang minta menjadi dimentorin sama Mas Endi boleh siap berhubung sekarang yang undang saya OKOC daftarnya boleh berhubung daftarnya OKOC jadi via OKOC aja dulu nanti saya mentorin ya Mas gitu terus Mas Endi kalau sebentar ini suara saya jadi agak kecil ya jelas kok tadi sebab kecil tapi sekarang jelas ya tadi maaf ada telepon masuk oh pantesan siapa kalau Bang Sandi wajib diangkat laporan Big Boss oke terus Mas Endi rencana apa lagi ide-ide bisnis ke depan setelah ikannya kan langsung 140 cabang nanti apakah ada rencana tadi seperti kopi atau apa Mas Endi mau buat ya kopi udah punya saya forestry kopi udah ada cuman saya punya personal goal yang menjadikan brand-brand under grup beberapa FI menjadi yang terbaik di kategorinya contoh Nican Yu kita sudah ranking Grab Nasional ranking 17 padahal kebanyakan didominasi sama Waralaba asing target saya mau masuk top 10 Grab Nasional untuk Nican Yu supaya omset penjualan Grab kita tertinggi nomor ya 10 besar lah nasional karena masih didominasi merek asing diantara 10 besar itu hanya 3 merek lokal yang masuk di kategori tersebut sisanya brand asing ya sehingga saya tertantang buat masuk di kategori 10 besar di merek Nican merek kebab beberapa di ranking 30-an 25-30 saya juga punya target kebab mau saya naikkan ya paling nggak masuk belasan lah ranking belasan jadi ya mesti punya mimpi-mimpi yang harus dikembangin dan tentu aja membangun brand-brand baru juga yang bisa di-scale up dikembangkan dengan sistem franchise atau sendiri salah satunya Just in Shake yang saya bangun kolaborasi sama Donnie Sorcelli sama Denny Sadi ini saya sedang persiapkan juga beberapa konsep baru yang mungkin bisa kerjasama dengan beberapa teman-teman yang hadir di hari ini untuk kita kolaborasi untuk menviralkan membumingkan business cleaner lokal biar lebih oke oce oke oce oke mantap jadi kalau ada peluang-peluang ada ide-ide mereka terus mau collab sama Mas Sandy terbuka ya boleh karena spirit saya collaboration gabungan dari goal kolaborasi dan action jadi saya terbuka buat sinergi saya terbuka ya sekarang semua sekarang harus berkolaborasi gak bisa kita sendirian nah terakhir Mas Sandy apa aja bisnisnya sekarang apa aja selain IT apa aja cerita dong cerita boleh nanti Mas Sandy undang saya saya cerita saya banyak di pendidikan masih di pendidikan oh iya pendidikan ya ada sekolah loh masih hebat ada sekolah formal ada tujuh terus lembaga-lembaga kursus saya inggris oke Mas Sandy mantap ntar boleh mau kemitraan sama Mas Sandy kalau di tengah pandemi ini apa Mas Sandy untuk teman-teman biar dapat insight dari Mas Sandy apalagi yang bisnisnya juga kuliner dan kemitraan konsepnya apa yang mungkin ada saya share satu jurus deh saya share satu jurus ini saya share kursus di akun OKOC saja belum pernah saya share ke yang lain sebenarnya ini masih ibaratnya rahasia bukan rahasia tapi yang sedang saya persiapkan tapi gak apa-apa saya share sekarang itu 90% bisnis kuliner penjualannya dari online hanya 10% yang berasal dari offline jadi teman-teman sudah tidak perlu lagi membangun outlet yang lokasinya strategis tidak perlu lagi membangun outlet yang renovasinya mahal yang investasinya mahal untuk pembangunan store dan sebagainya yang penting adalah lokasinya cukup titiknya bisa diakses oleh online application untuk itu menurut saya yang akan berkembang istilah saya adalah virtual franchise adalah cloud kitchen cloud kitchen yang berupa dapur rumahan atau cloud kitchen cloud kitchen yang memanfaatkan dapur dari existing restaurant untuk menambah menu jadi teman-teman kalau mau expand ya kita kan normal gak pernah tahu kapan ini selesai kalau mau ekspansi perbanyak mengembangkan cloud kitchen dari brand kita yang penting titik-titik penjemputan online application-nya lebih banyak itu jadi saran saya adalah perbanyak virtual franchise cloud kitchen kalau dari kita kita mau bikin virtual franchise cloud kitchen beberapa yang tersebar di banyak lokasi begitu mas oke ini peluangnya besar sekali ya virtual cloud kitchen apa bedanya dengan ghost kitchen apa mas pertama istilah aja itu istilah cuman ghost kan identiknya hantu gitu kan cloud kan lebih ya lebih ini lah lebih soft lah bahasanya 4.0 lebih 4.0 bener tapi kalau dulu sebelum pandemik gak laku ghost kitchen kenapa konsumen mau dining experience konsumen maunya membeli dengan mendapatkan experience kan jadi kurang kurang menjual dulu tapi sekarang 90% sale saya dari online mas jadi saya sewa lokasi lebih mahal sama saya buka di garasi rumah itu omsetnya sama gitu kenapa mau ngebeli juga online aplikasi sekitar situ jadi buat apa sewa lokasi mahal kan sebenarnya gitu itu tipsnya jadi kalau mau expand terbanyak cloud kitchen sekarang ini oke berarti nanti juga di masa pandemi ini bakal banyak muncul konsep-konsep baru virtual cloud kitchen dan justru akan menjadi new normal ya akan jadi normal akan jadi normal dan banyak betul karena dine-in sudah mati ya samalah kita salaman sudah salaman sudah mati ya itu kacipici sudah gak ada dine-in juga sama kalau pun pulih ya pasti dua tahun lagi baru pulih gitu kan jadi ya kita face it hadapi dengan normal jadi kalau sekarang masih membuka virtual franchise kebab misalnya di di dapur rumahnya masih bisa bisa banget modalnya gak perlu segede membuka toko misalnya kebab atau franchise kebab atau franchise ngikan kan lebih terjangkau kan itu kita mau launch virtual franchise-nya nanti gitu mas oke ini menarik nih ini baru dari mas Andy nih teman-teman jadi peluang yang di share oleh mas Andy sebenarnya masih rahasia tapi mas Andy mau memberikan ilmunya terima kasih bisa jadi inspirasi buat teman-teman menerapkan strategi ekspansi yang efisien di era pandemi gitu ya oke terima kasih banyak ilmunya katanya nih ada yang komen ilmunya daging daging semua ini khasnya itu masih ini gila presiden OKOC gila big boss OKOC yang interview gue gila kurang apa terus harapan mas Andy gimana mas Andy harapan mas Andy dengan teman-teman di dunia usaha khususnya teman-teman usaha mikro kecil dan juga kuliner di bisnis kuliner ini banyak sekali yang bertepung di teman-teman benar biasanya yang follow saya pasti teman-teman yang bisnisnya gak jauh-jauh dari kuliner biasanya ya mereka ya bersyukur sih menganggap saya seperti re-cropnya Indonesia atau ya istilahnya Colonel Sanders-nya Indonesia jangan Colonel Sanders rambutnya kan masih hitam gitu ya jadi ya saya bersyukur kalau rambut banyak sebentar kalau rambut banyak yang komen gak pake komen gak pake komen saya kan pake komen saya cuman lagi di rumah jadi ya sekarang itu industri-industri yang diuntungkan pasti industri yang berbasis misalnya pendidikan online kemudian ya seperti aplikasi semacam zoom tapi versi lokal teman-teman bisa membangun kesehatan bisa membangun tapi kan itu entry barrier-nya susah gak mudah kan kita berbisnis di bidang itu apa yang paling mudah paling mudah makanan tapi makanan yang di online-kan jadi teman-teman kalau mau cari peluang ya cari yang kebutuhan sehari-hari aja jadi kalau ya masih ada potensi yang cukup besar di bisnis makan online kalau kita strateginya tepat bisa menangkan kompetisi ini ya insya Allah ya kita salah satu yang ibaratnya menjadi ada peluang dibalik krisis dan salah satunya adalah kita-kita ini yang hari ini ikut IG Live dan Youtube Live dan Zoom Live hari ini gitu jadi optimis makanan online masih gede di marketnya selama kita tahu cara nge-twistnya insya Allah bisa menang bisa luar biasa gitu oke terima kasih Mas Endi ini udah di penghujung tapi sekali lagi ada yang nanya nama brand ikannya itu apa tadi Ngikan Yu ya Ngikan Yu oh iya Ngikan Yu gitu ya Ngikan Yu nah itu teman-teman bisa cari Ngikan Yu ikan oke Mas Endi terima kasih karena kalau di IG ini satu jam tanpa pemberitahun tiba-tiba bisa putus langsung jadi sebentar saya biar sedikit kita mengendorse produk-produk UMKM ini ada Dinos Cake and Pastry ini ini ada yang minta di share nah teman-teman ini Dinos Cake and Pastry dari Jakarta terus kemudian ada jahe susu ini dari teman-teman di Jawa Timur mantap favorit saya oh iya nanti boleh saya krim juga Mas Endi ya ya ada sucang itu saya suka juga sucang jahe susu saya suka banget oh iya ini saya lagi minum Mas Endi secang oh iya secang saya lagi mau bikin versi kekiniannya mas abis ini mas kita jadi banyak sekali teman-teman Oke Leci memproduksi minuman-minuman sehatan karena peluangnya sangat dibutuhkan terima kasih Mas Endi thank you sukses menggantung luar biasa viewer-nya banyak 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 tadi udah terima kasih teman-teman tapi ya gak apa-apa ikut senang sukses terus kelihatan pas terakhirnya ini tadi keluar masuk pasti lebih dari biasa lebih dari seribu juga oke Mas Endi biasa saya berhenti di babar terima kasih Assalamualaikum Wb oke Oce Waalaikumsalam Oke Oke terima kasih